Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam hikmat pagi. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 akan mengambil tema dipengaruhi oleh Alkitab. Mari saya ajak sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, engkau masih memberikan kehidupan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tolong Tuhan sertai kami, tolong Tuhan lindungi kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini kami ingin mengambil saat terduh sejenak, kami akan merenungkan firman kebenaranmu, kiranya firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami renungkan, dapat berguna bagi kami, dapat berguna untuk aktivitas kami dan sebagai lanasan kegiatan kami dalam kehidupan kami sesehari. Tolong Tuhan bukakan hati kami, kami siap untuk mendengar. Amin. Pada pagi hari ini akan mengambil tema dipengaruhi oleh Alkitab. Ada ayat yang akan mendasarinya diambil dari Masmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-6, tetapi hanya akan fokus pada ayat yang pertama dan dua saja, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Abraham Lincoln adalah salah satu Presiden Amerika Serikat yang diakui kebesarannya, yang menaruh rasa hormat dan hutang budi yang sangat besar terhadap Alkitab. Ia membaca Alkitab sejak masih kecil, dan pengaruh Alkitab di dalam hidupnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia di dunia ini. Sewaktu berbicara di depan publik, Abraham Lincoln lebih banyak mengutip dari Alkitab ketimbang buku-buku lainnya. Gaya bahasanya juga dipengaruhi oleh Alkitab, khususnya tulisan para nabi Israel. Gaya pidato pelantikan, keduanya yang sangat menyentuh hati para pendengar di seluruh dunia, mengingatkan kita pada kitab Yesaya. Abraham Lincoln tidak hanya berbicara dan menulis dengan gaya Alkitab, namun ia juga berpikir dengan ide-ide dan keyakinan-keyakinan Alkitab dia. Oleh karena itu, ia sukar dicari tandingannya dari antara para negarawan modern di seluruh dunia. Selain itu, Abraham Lincoln juga merupakan orang yang saleh dan gemar berdoa. Ia selalu melakukannya karena ia memang membutuhkan dalam relasinya dengan Tuhan. Ia pun tidak ragu meminta orang lain untuk mendoakannya atau untuk mengakui bahwa ia sendiri suka berdoa. Secara rutin, ia berbicara tentang mencari tuntunan ilahi. Seolah-olah itu merupakan hal yang sepenuhnya alami dan masuk akal untuk dilakukan. Abraham Lincoln sering dipuji sebagai presiden Amerika Serikat yang terbesar. Alasan dari segala pujian itu tidak bisa dipungkiri berasal dari kerohaniannya yang agung yang juga menghantarkannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengubah dunia menjadi semakin lebih baik. Alkitab memang berkuasa karena Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan barang siapa yang mengandalkan firmannya maka hidupnya akan bahagia. Pemasmur menegaskan kebenaran ini dengan berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mas Mursatu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jadilah pribadi yang selalu membenamkan benih Alkitab ke benak kita dan lihat pengaruhnya. Bapak ibu saudara, sudah berapa banyak Alkitab telah mempengaruhi hidup kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan sekali lagi kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, bagaimana kami merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Tuhan kiranya melalui ibadah, pembacaan Alkitab, bahkan kegiatan-kegiatan yang melakukan, ini pun menghantarkan kita dan memperlihatkan bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita, sehingga hidup kita pun bisa menjadi berkat. Tuhan kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kita di dalam satu hari ini. Apapun yang akan kita lakukan, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memegang kendali di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara, selamat melanjutkan aktivitas pada satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.